oke halo semuanya kembali lagi kepada saya bigtable disini oke jadi emm gimana ya jadi saya dapat ini abang-abang blade ya atau manusia pedang pedang gitu ya oke jadi blade ini baru aja tadi update jam 10 pagi ya dan apa jam 9 pagi kayaknya sih tadi saya ya login jam 9.30 tuh udah bisa masuk ya kalau nggak salah tadi tuh dan entah bagaimana saya hoki banget cuma 230 pul itu dapat blade tapi right on sih ya Oke jadi kita langsung bahas aja cara main blade itu gimana sih gitu terus nanti dia ada statnya terus Parti yang menurut saya pribadi ya dan semoga dapat dapat menjawab kalian semua Parti yang bagus buat dia apa enggak cuma healernya tapi karakter-karakter lain yang dapat mendukung dia tuh siapa aja terus emm relixnya apa aja kalau untuk light cone menurut saya rata-rata distraction bagus tapi kalau bisa ambil light cone bintang 5 dia pastinya nomor satu dan juga bintang 5 yang kalau mau yang gratis kalian bisa ambil yang di simulated universe gitu ya Oke jadi yang pertama-tama itu kita langsung bahas di ini iyalah di apa namanya talenta-talentanya dulu aja Nah jadi yang pertama itu ada basic attack seperti biasa lah ya basic attack 50% attack blade pada pada satu target musuh biasa ini untuk yang biasa tapi nanti kalau dia nge-skill nanti basic attack-nya jadi shardsword ya itu jadi basic attack shardsword akan meningkat menjadi forest sword selama tiga giliran jadi tiga giliran si bat itu nanti ketika kita skill nanti saya kasih tahu nanti ketika kita skill eh gitu dia kayak kayak ya pegang pedangnya kayak gitu nanti darahnya berkurang gitu ya nanti ke darahnya 30% Max at HP blade-nya itu jadi dari misalnya 1000 itu dikurangin 30% jadi mungkin sekitar 300-an itu berkurang nanti kalian ke basic attack berubah jadi shardsword ini selama tiga giliran nanti itu basic attack-nya itu jadi area damage gitu ya Nah ultimatenya itu biasa lah ulti destruction gitu ya kayak jengiwan juga maksudnya area damage tapi di sini itu kondisinya cukup mungkin bisa dibilang cukup rumit ya untuk blade karena dia ini langsung ngubah HP blade menjadi 50% dari Max HP-nya kalau darahnya 1000 berarti darahnya cuma 500 langsung kepotong setengah gitu ya Nah itu mengakibatkan wind damage dari attack 32% 80% itu darah Max HP-nya pada saat itu sama 80% perhitungan akumulasi jumlah blade yang berkurang dalam pertempuran ini terus untuk talentnya ini nanti yang kayak AOE ini mirip kayak erudition jatuhnya kayak jengiwan tapi dia itu karena destruction bukan erudition tapi dia ada serangan lanjutan juga gitu ya kayak gini yang akibatkan jumlah charge mencapai batas maksimal nanti stack-nya ada 5 jumlah charge itu ada 5 5 lapis nih kayak gini ya cara dapetin lapisnya itu entah dia berkurang damage-nya kena musuh atau dia mengkonsumsi HP karena ulti sama E-nya dia itu mengkonsumsi HP gitu nanti dapet 1 lapis sampai 5 kali nanti dia keluarin serangan lanjutan kayak Himeko contohnya destruction yang ada eruditionnya gitu ya nah kayak gitu jadi nanti nah ini dari 70 30% attack blade 77% Max HP dan tekniknya itu tekniknya itu dia pokoknya mengkonsumsi HP sebesar 20% Max HP blade nanti mengakibatkan wind damage sebesar 40% HP blade pada seluruh musuh gitu ya jadi pas mulai cepet gitu ya langsung 40% dari Max HP blade nge-damage ke musuh gitu ya wind damage oke jadi kita butuh dua hal disini untuk blade untuk build blade yaitu attack dan HP gitu ya dan juga crit jangan sampai lupa pastinya tapi itu sih ya itu pengetahuan umum lah ya untuk semua karakter damage yang ingin berdamage bahkan loka saya aja dibikin untuk agak nge-crit itu terserah kalian gitu ya tapi karena kit dia ini damage jadi kita pasti butuh crit minimal 40 atau 50 gitu ya kalau orang sepuh bilang 60 70 ya mungkin nggak segampang itu saya juga ini blade nya itu masih bau banget ya guys ya 50 93 di trial aja tuh 140 kalau nggak salah 140 150 itu sakit banget ya dan saya masih level 60 light count saya 70 tracenya juga masih kayak gini jadi emm mungkin nanti bisa lebih sakit lagi ya gitu yang untuk relixnya gampang aja jadi yang penting kalian pakai wind damage atau attack nah attack disini kalian bisa pakai attack bisa pakai HP tapi saya saranin pakai HP karena kalian bisa lihat persen-persenan dari talentasi blade ini tadi blade ini kayak HP itu paling cuma 32% tuh 80% dari Max HP terus 80% lagi dari jumlah HP yang berkurang nah jadi kayak gitu jadi ini kalau kalian ada ada artifact yang baru ini saya belum kebuka ya artifact yang baru ini boleh pakai HP untuk saya saranin sih bagusnya pakai HP terus ini wind damage untuk ini full damage ya dan disini kalian menyesuaikan aja kalian butuh crit damage butuh crit rate silahkan kalau saya pakainya crit damage walaupun udah pakai crit damage masih 93 nanti saya saya nggak pre-farm dia soalnya guys jadi ya beginilah jadi ya banyak yang kurang gitu dan saya ini channel ya untuk light count nya sendiri saya pakai yang gini Adi saya tuh pakai yang Arlan Arlan ada gambarnya Arlan itu juga bagus naikin damage penggunanya gitu nanti ada lapis-lapisannya yang bagus pastinya bintang limanya dia bintang limanya dia atau bintang lima yang ada di su gitu ya saya lupa namanya yang warna merah itu ya ya paling itu aja sih tapi destruction sejauh ini rata-rata naikin attack semua guys ini naikin attack ketika ulti gini ini naikin attack lagi ya terus ini juga naikin attack attack lagi ya rata-rata bintang empat yang yang umumnya pada tata naikin attack jadi ya udahlah yang mana aja tapi kalau kalian bintang lima punya bintang lima silahkan mengapa tidak gitu kan entah pakai punya si Clara atau siapa mungkin punya destruction lain jadi silahkan pakai aja sebelum ke gameplay jadi kita bahas partinya dulu ya partinya dia terbaik dia itu siapa kalau menurut saya pribadi menurut saya pribadi itu Parti terbaik untuk Blade saat ini pastinya kita butuh healer karena darahnya dia itu berkurang terus ya nggak mungkin kalian nggak bawa healer kalian cuman ngandelin pasif dari dia jadi dia tuh nanti juga kalau darahnya dikit nah ini nih jadi dia itu pakai teknik di saat yang bersamaan akan memulihkan HP Blade sebesar 25% doang ya guys ya doang karena kalau terlalu kayak hutau mungkin bisa full sebenarnya ya kadang nggak full juga sebetulnya memang mungkin nggak mungkin langsung full lah pastinya karena terlalu OP ya kan jadi 25% disini setelah serangan lanjutan ini dilancarkan semua lapisan charge akan dihapus jadi setelah lima keluar tuh serangan lanjutan dia kayak nge-nge-nge-bass gitu itu memulihkan HP Blade sebesar 25% dari Max HP nya gitu ya dan setahu saya ulti itu juga naikin deh kalau nggak salah tapi disini nggak ditulis apa nanti kita lihat aja ya guys ya karena saya juga baru banget dapet dia barusan ini baru gacha dan ya pokoknya yang jelas itu talent ini memulihkan jadi tadi saya pas mungkul Brad wah langsung ada yang nge-heal gitu ya nah jadi kenapa dia butuh healer ya karena itu karena nanti makin tipis guys kalian udah lah nggak ada Gepard misalnya shield walaupun shield nanti ada kondisi yang menurut saya kurang baik juga buat gabung sama dia ya makanya kalian minimal butuh healer healer yang terbaik lutanya eh pastinya luoka itu karena dia heal overtime ya terus-terusan healnya itu jadi Blade setiap mukul itu kan apa gitu ngurangin darah uti ngurangin darah itu semuanya nanti setiap mukul Bladenya aman darahnya nambah lagi karena pasif dari luoka ya yang pasif talent talent itu kalian semua udah tahu lah ya yang kedua itu bailu bailu ya saya nggak punya adik saya punya bailu ya ya seperti biasa lah kita butuh healer yang gede butuh healer ketika darah dia udah tipis banget urgent bailu lah yang menjadi apa next best supportnya dia gitu ya yang terakhir pastinya Natasya gitu ya Natasya aja ya seperti apa ya kita butuh healer lah guys ya Natasya entah kalian mau E0 E6 silakan lah yang penting ada buat nge-heal dia gitu ya yang kedua ini ketika kita udah ada healer antara tiga ini wajib bawa healer ya guys ya bawa healer kalian wajib bawa support gitu ya support contohnya kayak buffer kayak Harmony gini kalau saya sih saranin yang enak itu mungkin bisa bronya karena bronya itu E-nya kan langsung ngasih giliran ke Blade jadi cepet dia ngumpulin stacknya walaupun makan poin terus kalian bisa pakai Tingyun buat ulti terus ya pokoknya sesuaikan dengan deh sama support-support ke DPS karakter pada umumnya untuk damage gitu ya dan yang ketiga itu pastinya menurut saya yukong ya karena yukong ini crit rate crit damage nya terlalu OP seperti yang saya udah bahas di video sebelumnya mainnya juga gampang energinya juga cepet gitu ya itu kalian saya saranin sih Harmony Harmony ini kalian mainnya energy recharge gitu ya biar kalian ulti terus bisa nge-support si Blade nah silverwolf juga masuk ya tadi karena saya nggak punya jadi saya nggak sebutin jadi untuk buffernya bronya silverwolf yukong sama ini ya Tingyun satu lagi kalian bisa pakai preservation intah ini MC atau March 7 atau kalian mau tambah damage lagi untuk susang dan heng sele atau segala macam silahkan itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya Nah tapi ada satu hal yang membuat saya nggak rekomen untuk Gepard jadi di Preservation menurut saya kurang bagus untuk Blade nih Kenapa Kenapa Preservation kurang bagus untuk Blade karena kalian tahu sendiri pasifnya pasifnya di sini di mana tadi yang lah ini talentnya ini dia itu dapat dia kan kita butuh lima stak gitu Nah shield itu bakal memperhambat gitu ya menghambat kita dapetin staknya karena kenapa kita dapat stak itu ketika kita mengkonsumsi HP mungkin E-nya konsumsi HP tapi kita di kita berkurang nih terkena serangan itu nambah satu lagi guys jadi kalau Blade kalian digebuk-gebukin sama sama musuh itu nambah terus tuh sedangkan kalau kalian pakai shield tadi saya coba itu nggak dihitung guys nggak dihitung untuk dapetin untuk terkena serangan karena ditahan sama shieldnya si Gepard gitu ya atau March 7 atau terserah lah siapa gitu ya jadi menurut saya kurang recommended tapi kalau kalian mau main aman tinggal main E sama ulti gitu kan shield Gepard nya terus 3000 nggak pernah lepas dari Blade bisa jadinya lebih aman sih lebih kuat gitu ya tapi balik lagi kalau kita ngomongin pasif sesuai sesuai yang dia punya di sini itu kita butuh digebuk itu mungkin agak masoki sedikit ya sebenarnya si Blade ini jadi ya semacam itu lah guys ya itu tapi gitu kembali ke pendapat kalian masing-masing menurut saya ini bukanlah sebuah hambatan atau gimana tapi lebih ke playstyle daripada player masing-masing gitu ya Oke jadi kita langsung aja main di sini kita langsung aja coba gelut lawan siapa ya soalnya saya ini tuh resin saya udah sedikit lagi 10 guys 2 menit lagi coba kita gelut lawan yang ini dulu deh tapi ini kayaknya terlalu kerocok gitu guys oke kalau disini terlalu kerocok kita pakai kita langsung lawan trial aja lah waduh ada throttle guys oke oke ya disini nanti saya contohin disini nah disini kalian bisa lihat stacknya itu dibawah sini 0 sampai 5 gitu ya guys ya 0 sampai 5 kalian bisa terkena serangan inget terkena serangan skill atau ultimate itu kan semuanya konsumsi HP makanya dia nambah stack semuanya gitu ya jadi kita pakai disini nah dapat satu stack terus kita penebas kayak gini ya kenapa nebas doang itu juga nambah stack karena setiap dia nebas yang tadi itu selama ini selama tiga giliran ya BTW setelah kalian jadi kalian nggak perlu terus ini selama tiga giliran tuh kalian bakal bisa Q yang kayak tadi dan itu kenapa dia nambah lapis disini karena setiap setiap dia pukul itu ini ya apa namanya bernurangin HP dia sendiri guys tuh dia dipukul barusan nambah lagi jadi tiga ya waduh ini sepertinya langsung kelar guys nah gini tuh nah Q nya masih ada guys kalian nggak perlu eh lagi selama tiga giliran tadi kan satu terus dua tiga abis tiga baru kalian harus eh lagi gitu ya nampak sak kita ulti ini mohon maaf untuk untuk nah gitu guys karena tadi sampai tiga empat kalau kalian perhatiin poin dari tadi disini ya kita tadi skill empat ulti juga kurangin darah jadi lima nah ketika jadi lima langsung keluar erudisinya dia yaitu serangan lanjutan saya sebut erudisin karena rata-rata yang kayak gitu terus erudisin ya jingyuan eh apa namanya serval dan teman-teman maksudnya serangan lanjutan gitu ya guys ya ini tuh bakal langsung hilang lagi dan dia memulihkan HP tadi ya youtuber lain pasti bilang the best party untuk dia itu pastinya luoka gitu ya tapi balik lagi tuh adik saya pakai bylu pakai Natasha gampang-gampang aja kok barusan juga kita main simulated universe bareng yang baru itu yang ketujuh saya juga kebetulan udah kelarin itu juga aman aja guys pakai apa namanya pakai bylu pakai Natasha yang penting dianya jangan modder aja yang penting ada 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 masukan HP gitu guys ada asupan gitu ya anjas gitu lah pokoknya nah saya partinya begini yang tadi saya bilang kalian bawa healer satu bawa buffer satu disini saya nggak bawa Gepard karena saya nggak suka karena saya butuh saya pengen lapisannya biar lebih cepat gitu mengapa tidak jadi saya kita tambah DPS main DPS aja yaitu susang gitu ya oke kita langsung contohin lagi ya disini satu kita E berkurang darahnya nah enaknya gitu si luoka nih terlalu peduli guys langsung eh eh darahnya lu tuh langsung di wah langsung di heal jadi ya begitulah enaknya di ada luoka tapi lagi dan lagi nggak ada luoka pun nggak masalah yang penting ada healer itu adalah party yang sangat butuh untuk dia ya waduh itu udah mau meninggal sih itunya guys saya heal dulu guys nah nantikan ini pasif nah udah kayak gini udah enak banget guys ini kalian apa namanya blade kalian tuh enak banget nih kalian ini kalian lihat ya berkurang langsung nambah lagi nah gitulah pokoknya ya begitulah guys jadi untuk staknya itu begitu cara mainnya itu eh begitu jangan sampai lupa disini juga eh skillnya dia ultimate itu 80% dan juga perhitungan akumulasi jumlah HP blade yang berkurang dalam pertempuran ini kayaknya disini akumulasi tuh bukan berarti darahnya harus low deh mungkin lebih ke akumulasi artinya kan di dijumlahin semua jadi selama di pertempuran itu jadi semakin lama dia kita lawan boss kan lama tuh pasti battlenya kan nggak cuma one hit mati gitu itu bakal naik terus guys damage ultinya dia tuh naik terus gitu ya gitu jadi di akumulasi berkurang dia tuh makan HP nya itu berapa gitu di apa berkurangnya selama di pertempuran ini jadi jangan kalian jangan kaget kalau kalian awal baru masuk tadi saya juga tes sama adik saya 15.000 damage ketika di akhir-akhir itu bisa nyampe 21.000 dan lain-lain karena jumlah HP nya itu kan berkurang terus selama pertempuran kan walaupun dia penuh lagi penuh lagi sama luoka atau bailu dan teman-teman tapi itu di akumulasi jadi sebenarnya enak guys ya saya contohin yang terakhir saya pengen kasih lihat kalau kita pakai gepar tuh kayak gimana ya oke jadi ini kita coba di MOC aja ya guys ya ehnya blade ini kayak gini aja ya langsung kurangin darah dia 20% dan dia langsung 40% wind damage dari Max HP nya nah segitu 700 nah kalian bisa lihat darahnya disini langsung berkurang 20% dan dapat satu stack karena kenapa ngurangin darah dia gitu ya guys ya gitu oke jadi langsung kita ini aja eksekusi ini mah salah-salah aja oke nah langsung di heal sama si babang yang sangat peduli akan teman gitu ya oke kita pakai shield gepar kita lihat kalian perhatiin 3 stack di sini harusnya dia udah mau area mau di ini nih aduh kena beku dia tadi ketunda dulu guys oke saya bakal cepetin ya sampai dia nyerang kita nah disini kalian berkurang kan si blade nya tadi berkurang kan dan ini kan kena damage kan tapi dia nggak nambah stack guys gitu jadi kayak gitu lah guys kira-kira gambaran untuk apa namanya ketika dia itu gambaran ketika dia pakai shield itu nggak bakal nambah stack gitu lah guys ya oke lah pokoknya emm intinya kalau kalian ntar juga tahu sendiri kalau kalian pakai gepar shield selama ada shieldnya selama darah dia nggak berkurang intinya itu nggak bakal nambahin stack di sini ya nggak bakal nambahin stack di sini jadi emm jadi segitu sekiranya dapat pembantu kalian yang masih bingung main blade dapetin stacknya gimana terus party yang cukup oke semoga saya dapat membantu kalian guys emm dan sorry kalau video ini kurang sepuh banget kayak talentanya ada perhitungan di excel kayak youtuber lain saya belum terlalu ahli guys saya mohon maaf ya gitu lah pokoknya guys terima kasih big table di sini bye 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 selamat menikmati